Dan atlet difabel Ashari bisa mencukupi kebutuhan hidup dengan menjadi perajin kaki palsu. Profesi Ashari ini diharapkan mendorong semangat dan kreativitas para difabel lainnya. Inilah pekerjaan sehari-hari Ashari warga Jalan Jompo suka bangun Palembang, Sumatera Selatan. Membuat kaki palsu. Tangan kanannya yang cacat tak menghalangi keterampilannya membuat kaki palsu. Mulai dari melengkungkan aluminium, pencetakan, penghalusan, hingga pemasangan telapak kaki. Siapa sangka pria berusia 66 tahun ini dulunya adalah atlet nasional dari cabang atletik. Sederet penghargaan ini menjadi saksi ketangkasannya. Medali emas atletik, kejuaraan nasional tahun 1970, medali pada Pacific Games Jepang 1975, hingga Olimpiada Disabilitas Kanada dan Australia. Atas prestasinya, posisi pegawai negeri sipil pun di tangan. Namun hidup sebagai PNS dengan gaji yang kecil membuatnya memutar otak dan akhirnya menjadi perajin kaki palsu. Berkat kaki palsu, Ashari bisa menghidupi keluarganya dengan layak. Pesan saya bagi orang-orang, sepuluh saya, orang-orang kaki tidak punya tangan, tidak punya kaki, jangan mudah, putus hasil, jangan lemah semangat, bantikan. Dengan kekurangan fisik ini, harus ada kelebihan, kemauan. Jangan semata tinggi, jangan terus menyerah. Dibutuhkan waktu 3 hingga 7 hari untuk membuat satu kaki palsu. Hasil karyanya ini sudah dipasarkan hingga Aceh, Pekanbaru dan Purwakarta. Ashari dari dulu tak pernah mematok harga. Bahkan ia sering memberikan kaki palsu bagi kaum difabel yang tak mampu. Dengan semangatnya, Ashari berharap agar kaum difabel memiliki semangat hidup dan kreativitas yang tinggi, agar tetap dapat hidup layak. Ardian Shandugraha melaporkan untuk NET.